Assalamualaikum, Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke materi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa dimulai pada tahun 808 Hijriah atau abad ke-14 Masehi. Kata lain, pada tahun tersebut, Nusantara mulai memasuki New Era atau Zaman Baru yang disebut dengan Zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo menandai berakhirnya dominasi agama Hindu dan Buddha di Nusantara beralih pada agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diterdiri dari sembilan ulama penting yang dikenal dengan nama Wali Songo. Beliau adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri. Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Kesembilan Wali tersebut menyebarkan agama Islam dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Taukah kamu kota apa saja yang menjadi pusat penyebaran agama Islam saat itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita masuk pada sesi literasi mandiri. Mencari informasi, boleh dengan membaca buku atau browsing di internet. Dikumpulkan saat tatap muka saja ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.